Intro Sekarang ala game survival horror yang bertambah dengan science fiction, game ini melihat setting atau hal tertempat di sebuah planet yang sudah terbengkali dan tidak layak uni. Planet ini dipunuhi dengan udara yang kelihatannya sudah terkontaminasi dan dihuni oleh berbagai monster atau alien. Singkat kata, bisa disimpulkan bahwa planet ini adalah sebuah dunia yang telah hancur. Protagonis utama di dalam game ini adalah dua orang humanoid, yaitu suatu makhluk yang menyerupai manusia namun merupakan hasil dari rekayasa genetik. Dari segi plot, Scorn berbeda dengan kebanyakan video game yang ada, karena di dalam game ini tidak ada narasi, dialog ataupun teks yang dapat memberikan gambaran jelas akan apa yang sebenarnya terjadi pada dunia yang ada di game Scorn ini. Namun, meski begitu, di dalam game ini terdapat berbagai simbol dan peristiwa yang memiliki makna tersembunyi, atau disajikan secara metaforal. Dan telah banyak juga para player, serta reviewer yang coba untuk menafsirkan akan berbagai maksud yang terdapat dalam game ini. Hal ini dikarenakan pihak developer memberikan player kebebasan untuk menginterpretasikan akan berbagai simbol serta peristiwa yang terdapat di dalam gamenya, yang di mana hal tersebut dapat membantu kita sebagai player untuk menafsirkan akan plot cerita yang ada. Dan mungkin lebih dari itu, karena beberapa simbol serta event yang menjadikan tema di dalam game ini, yang menurut pendapat saya bisa diinterpretasikan terhadap berbagai hal yang ada di kehidupan nyata. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, dunia adalah tempat pada game ini merupakan sebuah planet yang sunyi dan sepi dari populasi. Kondisi dari planet ini pun tidak bisa dikatkan baik, karena udara yang ada di planet ini dipenuhi dengan garis beracun, dan membuat planet ini menjadi tempat yang tidak layak untuk dihuni. Kondisi planet yang ada pada game Scorn ini, soal seperti menggambarkan akan peristiwa yang akan terjadi. Apabila nantinya di dunia ini, terdapatkan peristiwa yang akan terjadi. terjadi sebuah penjana besar atau perang yang menggunakan bom nuklir. Sebuah senjata pun senang asal, yang berpotensi dapat mengusnahkan populasi manusia. Dan hal itu, dikurangkan dampak keledakan dari bom nuklir, akan menyebabkan radis yang dapat merusak lingkungan serta makhluk hidup. Kalau sampai terjadi sebuah perang yang menggunakan bom nuklir dalam jumlah banyak, tentunya akan mengikibatkan kehancuran di bumi, dan mengancam kehidupan dari berbagai makhluk yang ada. Jika sudah begitu, kehidupan yang ada di bumi ini tidak akan jauh berbeda dengan planet yang ada pada game ini, yaitu sebuah planet yang mati. Persalinan, kehamilan, dan prokreasi adalah hal yang paling menunjol dalam skor, yang dimana ketiga hal tersebut sangat terhat kaitannya dengan individu yang bernama wanita. Namun anehnya, dalam game skor ini, tidak satupun kita temukan karakter wanita di sepanjang permainan, dimana kehadiran seorang wanita adalah salah satu dari poin utama dalam prokreasi. Dalam game skor, prokreasi yang ada dilakukan dengan metode melahirkan buatan dalam bentuk telur, dan semua makhluk yang terlahir dengan metode tersebut semuanya adalah pria, dan yang lebih ekstrimnya lagi, bahkan sampai ada humanoid pria yang memiliki kandungan. Hal ini seolah menjadi gambaran dari sebuah realitas yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu akan apa jadinya dunia, jika tidak ada wanita. Well, sudah terdapat banyak buku, bahkan film yang mengangkat tentang tema ini, dan memberikan arasi yang berbeda. Namun yang jelas, dengan adanya berbagai teknologi canggih yang terdapat pada game skor ini, the absence of female yang ada, menurut menurut saya dapat diindikasikan menjadi satu hal. Rasa atau sekelompok makhluk yang ada pada game ini, ingin menciptakan sebuah populasi buatan yang sempurna baik itu dari segi fisik, emosional, dan tingkat kejerdasan. Maka dari itu diciptakanlah humanoid yang semuanya berjenis kelamin pria, yang dimana pria memiliki kemampuan fisik, pengendalian emosi, serta tingkat kejerdasan yang jauh lebih baik dibanding wanita. Namun justru hal tersebut yang menyebabkan terjemahan konflik diantara para humanoid, dan menimbulkan sebuah peperangan yang pada akhirnya berujung pada kehancuran planet. Hal ini karena disebabkan pria merupakan entitas yang ambisius, cenderung lebih menjaga kekerasan dan lebih mendominasi. Lalu jika kita berkaca pada sejarah umat manusia, tidak jarang sebuah peperangan terjadi, diagibatkan oleh pria selaku decision-maker-nya. Hal ini mengingatkan saya dengan teori analisis dari Kenneth Anwaltz, dalam bukunya yang berjudul Man, State, and War, di mana pada buku itu, pria dijadikan sebagai sebuah cekakan kajian ilmiah untuk menjelaskan akan penyebab terjadinya konflik dalam sistem interasional. Seingat kata developer dari GamesCorn ini, soal ingin memberikan gambaran jelas, bahwa dunia akan mengalami konflik yang berujung pada kehancuran, jika tidak diunia oleh wanita di dalamnya. Kehigawasan manusia juga menjadi tema yang menonjol pada GamesCorn ini. Pada awal permainan, player pilihatkan bagian apa perjuangan sang protagonis pertama di dalam mencapai tujuan yang dia inginkan, namun sialnya malah berakhir sebagai parasit yang mempersulit protagonis kedua. Hal ini bisa dianolikan sebagai krep indah banget, atau kepentingan yang ada di dalam sebuah wadah, yang selalu menarik kembali temannya jika berusaha untuk keluar. Sama seperti kehigawasan manusia, yang di dalam kehidupan nyata, tidak jarang kita melihat sekelompok manusia yang tidak senang akan progres, atau kemajuan dari orang terdekatnya. Dan ciri manusia yang seperti ini, tidak jarang menghalalkan segala cara, untuk menjatuhkan seseorang yang dianggap sebagai ancaman bagi dirinya. Sama halnya seperti protagonis pertama yang berakhir sebagai parasit, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi jalan dari protagonis kedua. Tema klasisme juga dapat ditemukan dalam game Scornik. Semua teknologi canggih yang terdapat dalam game Scornik ini, tidak diberikan lagi diciptakan oleh sekelompok rasa yang sangat super power. Sementara Humanoid adalah kelompok yang levelnya berada tepat di bawah mereka. Lebih lanjut, dalam game Scornik terdapat adegan atau scene yang memperlihatkan protagonis kedua yang ingin mengaktifkan tubuh Humanoid khusus, atau di sini saya sebut sebagai The Pregnant Humanoid. Namun dibutuhkan suatu energi khusus, demi mengaktifkan tubuh dari The Pregnant Humanoid. Oleh karenanya, protagonis kedua harus mendarulang sesuatu yang dapat dijadikan semacam energi, yaitu dengan cara mendarulang bayi humanoid. Hal ini mengingatkan saya pada film yang dirilis pada tahun 1973, yang berjulis Soylenbrin. Yang dimana pada film itu, dunia yang mengalami ledakan populasi, krisis pangan, serta banyaknya kasus kematian misterius. Parcom Elite di dalam film ini, satu-satunya golongan yang bisa mendapatkan tempat tinggal serta makanan yang layak. Sementara untuk para kaum kelas bawah, mereka hanya mengkonsumsi makanan yang disebut sebagai Soylenbrin, sebuah makanan ringan yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki oleh kaum elite, yaitu Soylen Corporation, sebagai solusi untuk matasi masalah krisis pangan yang terjadi. Sehingga cerita pada ending film tersebut, diketahui bahwa Soylenbrin, atau makanan ringan yang selama ini dikonsumsi oleh kaum kelas bawah, ternyata terbuat dari jasad manusia, dan diproduksi menjadi crackers atau makanan ringan. Sama halnya dengan apa yang ada pada game Scorn, developer dari game ini soal ingin memberikan gambaran bahwa eksistensi dari humanoid sebagai kaum kelas bawah tidak lebih dari sebuah alat yang digunakan demi keberlangsungan hidup para kaum elite. Dan hal itu bisa dilihat pada scene yang memperlihatkan bahwa humanoid dapat tidak ulang menjadi sebuah energi, sama seperti manusia yang dijadikan crackers pada film Soylenbrin. Namun, sebegitu ini hanyalah sebuah analogi antara game Scorn dengan film Soylenbrin. Dan semoga saja tidak terjadi di kehidupan nyata. Apa yang ada di balik portal pada adegan final dalam game? Sebuah tempat yang dimana terdapat populasi yang selamat dari kemunahan? Ataukah sebuah utopia yang diinginkan oleh banyak orang? Selang protagonis pertama dan kedua berjuang mati-matian agar bisa sampai ke portal tersebut dengan harapan bisa mendapatkan tempat hidup yang lebih layak. Setidaknya itu yang dikira selama ini. Namun bagaimana jika di balik portal itu ada hal yang di luar ekspektasi? Bagaimana jika yang ada di balik portal itu bukanlah hal yang sesuai dengan harapan? Pada adegan final scene, untuk mencapai portal tersebut, protagonis kedua harus memindahkan jiwanya ke dalam tubuh The Pregnant Humanoid. Dan untuk itu, protagonis kedua harus menghubungkan kesedaranannya ke Hivemind, sebuah kesedaran utama yang kelihatannya terhubung dengan berbagai hal. Ketika protagonis kedua sampai di jalan menuju portal, terdapat sedarat patung yang menuju ke arah bawah. Soalnya ingin menunjukkan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Namun anehnya, patung-patung tersebut juga menunjukkan anggota tubuh yang hampir meleleh. Apa ini artinya bahwa yang ada di balik portal itu bukanlah tempat yang selama ini dindingkan oleh sang protagonis. Belainkah sebuah tempat yang dimana juga menghampirnya, tubuh sang protagonis akan melebur dan hancur. Kemungkinan lain dapat dilihat ketika sang protagonis dengan tubuh Pregnant Humanoidnya tiba-tiba saja tertentik, dan kesedaran dari sang protagonis kembali ke tubuh aslinya. Yang artinya, Hiveman yang terhubung ke tubuh protagonis sejatinya tidak ingin dia dapat pergi ke portal tersebut. Dan sedarat patung yang menuju ke arah jalan menuju portal hanya untuk memormainkan emosi sang protagonis dan memberikannya sebuah harapan. Atau lebih tepatnya, sebuah ilusi. Terima kasih telah menonton!